BAP 224 B Selesai! Semua orang yang datang juga adalah ketua dan anggota penting dari setiap sekte atau keluarga. Jenis atmosfer ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki sekte langit awan. Jika itu adalah sekte lain, itu tidak mungkin. Karena ada terlalu banyak tamu, formasi pertahanan sekte langit awan telah diperluas untuk mencakup seluruh pegunungan. Murid sekte luar yang tak terhitung jumlahnya juga telah dikirim pada patroli sambil menyapa semua tamu. Harus dikatakan bahwa posisi limuan di sekte langit awan cukup unik. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari tiga alkemis peringkat lima di sekte tersebut. Posisi Sun Zen Wei juga sangat terkenal. Dia adalah putra seorang tetua sekte luar yang berada di tahap tengah nasensol dan satu-satunya orang di abad terakhir yang mungkin menembus tahap akhir dan menjadi salah satu nenek moyang sekte tersebut. Selain semua ini, sekte luar juga punya harapan tinggi untuk Sun Zen Wei. Begitu dia mencapai nasensol, akan ada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjebaknya sebagai salah satu kandidat untuk menjadi kepala berikutnya dari sekte luar. Jika ayahnya berhasil menjadi leluhur sekte, maka ia akan menjadi kepala sekte luar. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk berpasangan dengan limuan dalam upacara pasangan kultifasi. Di satu sisi, itu adalah cara sekte dalam untuk merantai limuan, tetapi juga bagi sekte luar untuk membuka jalan bagi Sun Zen Wei untuk menjadi kepala sekte-sekte luar. Semua pengunjung tahu tentang hal ini. Dapat dikatakan bahwa upacara ini adalah untuk sekte dalam dan luar untuk membangun hubungan yang lebih dekat. Lagipula, sekte langit awan dibagi menjadi dua bagian. Sekte dalam berlatih alkimia sedangkan sekte luar berlatih budidaya. Hanya karena kedua ini bekerja bersama, maka sekte langit awan mencapai ketinggian yang dimilikinya saat ini. Sun Zen Wei mengenakan jubah merah panjang. Postur tubuhnya yang tinggi dan lurus memberinya suasana lembut, namun sejuk. Dia saat ini berdiri di belakang para sesepu sekte dalam dan luar, menyambut tamu. Meskipun dia tersenyum, matanya masih berkedut. Bahkan, semakin dekat dengan hari upacara, semakin gugup dia, seolah-olah ada beberapa bencana. Dia merasa konyol memiliki perasaan ini. Hari ini, hampir semua nenek moyang nasensul tahap akhir telah keluar dari pelatihan tertutup mereka untuk menghadiri upacara. Jika ada yang berani menyebabkan masalah, satu-satunya jalan bagi mereka adalah kematian. Kecuali jika tingkat kultivasi mereka adalah spirit savering. Tapi Sun Zen Wei tidak percaya bahwa kultivator spirit savering akan turun begitu rendah untuk mengacaukan sekte langit awan. Dan bahkan sekte spirit savering harus muas padai sekte iblis raksasa yang berada di belakang sekte langit awan. Akibatnya, Sun Zen Wei tidak bisa menemukan alasan untuk membuatnya gugup. Dia diam-diam tersenyum dan berpikir dia terlalu memikirkan hal-hal. Tetapi meskipun dia mengatakan ini dalam benaknya, dia terus memikirkan tata pandingin dari orang yang sedang berbicara dengan limuan. Pada saat itu, seorang lelaki tua berjubah abu-abu berada beberapa langkah di depan Sun Zen Wei, menatapnya. Dia mengambil beberapa langkah sampai dia berada di hadapan Sun Zen Wei dan berbisik. Zen Wei, jangan terlalu banyak berpikir. Jika orangnya mengenal tetuali muncul, maka aku akan membuatnya membayar. Tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, itu tidak ada gunanya. Aku sudah membahas masalah ini dengan kepala sekte, sehingga kamu bisa santai. Nada suara lelaki tua itu datar, tapi itu berisi suasana yang bermartabat. Orang ini adalah ayah Sun Zen Wei dan tetua sekte luar. Sun Zen Wei menjawab dengan hormat. Meskipun dia bisa berbohong kepada semua orang tentang masalah Wang Lin, dia tidak bisa berbohong kepada ayahnya. Dia sudah lama memberitahu ayahnya tentang pertemuannya dengan Wang Lin. Ketika dia mendengar bahwa kepala sekte terlibat, dia merasa sangat percaya diri. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat kepala sekte, dia melihat pria tua dengan rambut putih itu berbalik dan tersenyum tipis padanya. Orang ini adalah kepala sekte terluar Liu Fei. Kultivasi orang ini sangat misterius. Dikatakan bahwa dia telah mengambil pil untuk menyembunyikan kultivasinya dan sudah berada di tahap akhir Nasen Sol. Kecuali seseorang memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya selangkah, sangat sulit untuk melihat melalui kultivasinya. Berdiri di sebelah pria tua ini adalah seorang tetua berambut putih lainnya. Dia adalah kepala sekte dalam, Song Qing. Di belakangnya adalah sekelompok orang dengan berbagai tingkat budidaya, tetapi jika mereka berada di sekte lain, mereka akan menjadi kepala alkemis sekte itu dalam sehari. Kepala sekte Haoran, Sekte, Simayunan dan Sesepuh, Suli di sini untuk merayakan kesempatan ini. Sebuah suara menggelegar dari kejauhan, melakukan perjalanan jauh melalui pegunungan sekte Langit Awan. Pada saat yang sama, dua pelangi tiba bersamaan. Dua pelangi mendarat di dalam sekte, mengungkapkan dua angka. Salah satunya mengenakan jubah ungu dan dipenuhi suasana kuno. Orang ini adalah kepala sekte Haoran, Simayunan. Setelah dia tiba, dia tertawa dan berkata, Saudara Song dan Saudara Liu, selamat. Yang menemaninya adalah Suli, yang mengenakan jubah hijau muda. Dengan status Suli, dia tidak bisa bicara, jadi dia hanya menggenggam tangannya dan tersenyum. Kepala sekte terluar, Liu Fei, tertawa dan mengambil beberapa langkah ke depan. Dia menggenggam tangannya dan berkata, Kultifator Sima, kami belum pernah bertemu selama lebih dari 10 tahun. Jika bukan karena sekte aku mengirimkan undangan, aku tidak berpikir aku akan pernah melihat kamu lagi. Kepala sekte bagian dalam, Song King, menggosok dagunya dan berkata, Sima, Pak tua, kau menjanjikan padaku buah Zhu yang berumur 1000 tahun. Apakah kamu membawanya hari ini? Simayunan tertawa, kalian berdua tidak perlu membuatku malu. Lupakan saja, karena ingatanmu sangat baik, aku memang membawa buah Zhu. Namun, aku memiliki seorang cucu yang akan membentuk intinya, jadi kamu lebih baik memberi aku 180 grain pills, atau aku tidak memberi kamu buah Zhu? Mereka bertiga tertawa saat mereka bertukar kata satu sama lain. Liu Fei melambaikan tangannya dan Sun Zen Wei dengan cepat membimbing Sima Yunan ke aula utama. Sima Yunan dengan cermat mempelajari Sun Zen Wei dan berkata, Kamu benar, benar jenius. Begitu muda, namun kamu sudah mencapai pintu ke tahap jiwa Nasen. Sangat bagus. Dalam 100 tahun, sekte langit awan akan memiliki pembudidaya Nasen selainnya. Sun Zen Wei tersenyum lembut dan berkata, Senior terlalu baik. Junior tidak pantas menerima pujian ini. Sima Yunan mengangguk dan berjalan ke aula utama bersama Suli. Ada beberapa meja yang diposisikan di aula utama yang diisi dengan anggur dan buah-buahan. Sudah ada banyak orang dalam aula utama mengobrol satu sama lain. Setelah Sima Yunan tiba, dia tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan banyak orang bersama dengan Suli. Sun Zen Wei diam-diam mengambil beberapa langkah mundur dan meninggalkan aula. Setelah dia pergi, Sima Yunan dan Suli duduk di dekat sebuah meja. Mereka saling memandang dan Sima Yunan bertanya, Dengan transmisi suara, Kamu mengatakan bahwa orang itu bersembunyi di dalam sekte langit awan? Ekspresi Suli tetap normal dan menjawab dengan transmisi suara juga, Kepala sekte, itu hanya dugaanku, itu belum tentu akurat. Orang itu dipenuhi dengan aura iblis dan menghilang di sekitar sekte langit awan. Juga, tiga bulan yang lalu, seseorang yang misterius muncul di sekte langit awan Dan mampu melarikan diri di bawah pengejaran tiga pembudidaya nasensol dari sekte langit awan. Menurut deskripsi dari mata-mata, aku percaya itu adalah orang yang aku temui. Adapun apakah orang itu bersembunyi di sini, aku tidak yakin. Sima Yunan merenung sedikit dan berpikir, Jika orang ini seperti yang dikatakan Suli, maka dia pasti jahat besar dari lautan iblis. Hehehe, awan langit sekte telah menarik perhatian iblis besar dari laut iblis. Bagaimana mungkin itu bukan hal yang baik untuk sekte hawaran aku? Tianyi Zen Ren dari Lohyue Sek dan sesepuh si Tian Lai datang untuk merayakan kesempatan ini. Suara keras lainnya datang, menyebabkan Sima Yunan terlihat keluar. Pada saat itu, semua sekte dan keluarga budidaya tiba. Selain dari sekte besar yang disambut oleh Sun Zen Wei secara pribadi, semua orang mulai berdatangan di aula utama. Segera, seluruh aula utama menjadi hampir penuh saat mereka mengobrol satu sama lain. Beberapa orang yang kurang sosial duduk di sudut sendiri atau berkultivasi dengan mata tertutup. Di sekeliling dinding aula utama berdiri deretan murid sekte luar yang semuanya pembudidaya core formation atau lebih tinggi. Mereka berdiri di sana dengan punggung seluruh sepohon pinus saat mereka memandang lurus ke depan. Tak lama setelah itu, Liu Fei dan Song Qing berjalan ke aula utama. Di belakang mereka ada puluhan tetua diikuti oleh Sun Zen Wei. Di antara mereka adalah limuan dengan kerudung ungu di atas kepalanya. Setelah mereka masuk, semua tamu yang berkunjung dari berbagai sekte dan keluarga budidaya berhenti berbicara dan berbalik untuk melihat mereka. Di aula utama, Liu Fei memandang Song Qing. Dia tersenyum dan mundur beberapa langkah. Song Qing mengangguk. Tatapannya menyapu seluruh aula utama dan dia berkata, Rekan pembudidaya, ini adalah hari perayaan untuk sekte langit awan aku. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan berbicara sebelum tanah tiba-tiba mulai bergetar sementara tekanan dasyat muncul dari bawah tanah. Di bawah tekanan kehadiran mengerikan ini, semua pembudidaya Nasen Sol di aula berdiri ketakutan. Mereka semua menyebarkan indera ilahi mereka ke bawah tanah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mata limuan menunjukkan tatapan lembut. Dia tahu bahwa Wang Lin telah datang. Mata limuan menunjukkan tatapan lembut.